Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan di mana lama berdiam diri, akhirnya Bapak Putri Sarah tampil dengan tindakan ini. Pelakon sensasi Putri Sarah Liana, 38 tahun, mengesahkan akan mempunyai penceraian di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur di sini Isnin ini. Ya, betul seperti dinyatakan, saya enggan melengah masa dan mahu mempunyai penceraian segera. Saya akan ke Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Isnin ini, kata Putri Sarah. Keputusan dibuat atas persetujuan bersama keluarga. Sebelum membuat keputusan besar dalam hidup, saya berbincang dengan keluarga dan keluarga mentua terlebih dahulu. Mereka menghormati segala yang saya mahu berpisah dengan suami. Samsul Yusuf lebih cepat lagi bagus agar saya tidak lagi berterbeban dengan konflik rumah tangga ini. Saya mahu cari ketenangan dan mulakan hidup baru, katanya ketika dihubungi BH Online. Pemilik nama Putri Sarah Liana Megat Kamarudin berkata, Dia bersyukur keluarga dan keluarga mentua tidak menghalang setiap keputusan yang dibuat. Sebelum ini, saya bertindak tak pernah menyurut apa-apa masalah daripada pengetahuan keluarga, jadi mereka faham keadaan saya berdepan dengan konflik rumah tangga selama empat tahun ini. Sudah masa segala-galanya ditamatkan segera, saya tekad enggan menulai ke belakang lagi, katanya. Hari ini, program syarih Datu Ekerdin Abdul Qadir mewakili Putri Sarah memberitahu pelakon film Lu Fikirlah Sendiri The Movie akan memfailkan penceraian di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur pada Isnin. Hanya permohonan cerai akan difailkan Isnin ini, katanya kepada Portal Utusan. Kemelut rumah tangga Putri Sarah dan Samsul mula diperkatakan sejak empat tahun lalu, tetapi anak Datu Yusuf Aslam itu tidak pernah membuka mulut mengenainya. Susulan pengakuan Samsul topik berkaitan kemulut rumah tangganya, dan kehadiran Irak Azhar sebagai istri kedua hangat diperkatakan sehingga trending dalam Twitter. Putri Sarah dan Samsul Yusuf mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014, dan dikaruniakan dua orang cahaya mata, yaitu Saekul dan Sumaya. Itu sejenfa hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!